Halo Mirwan, Miss akan menjelaskan mengenai pengurangan bersusun panjang. Nah, ini Miss punya contoh 276 dikurangi 28. Nah, kita buat dulu sama dengan ya. Kita pecah dulu, kalau bersusun panjang kita pisahkan ratusan-ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, ini ratusannya berapa? Iya, 2 berarti 200 ditambah dengan puluhannya 7, berarti 70 ditambah dengan satuannya 6. Lalu, dikurangi 28, 2 ini menduduki puluhan, jadi 20 ditambah dengan delapannya adalah satuan, 8. Oke, kita kurangkan ya, setelah itu 6 dan 8 ini kita kurangkan. 6 dikurangi 8, bagaimana nak? Bisa atau tidak? Tidak bisa, karena nilai 6 itu lebih kecil daripada nilai 8. Jadi, kita pinjam dari depannya. Nah, pinjam 10 ya, jadi ini menjadi 16, ini kita coret. Lalu, yang 70 kan sudah diambil 10, jadi tinggal berapa? 70 kurangi 10, tinggal 60. Nah, sekarang kita kurangkan. 16 kurangi 8 adalah 8. Ditambah, nah, puluhannya 60 dikurangi 20 adalah 40. Lalu, ditambah yang bagian ratusannya adalah 200. Oke, sudah. Jadi, kita totalkan menjadi 248. Nah, ini hasilnya. Oke, terus, Miss ada lagi contoh. 465 dikurangi 37. Kita pisahkan ratusan, satuan sama puluhannya ya. Di sini, ratusannya adalah 400, ditambah dengan 60, ditambah dengan satuannya adalah 5. Oke, nah, kita kurangkan dengan 37. 30 plus ini 7. 5 kurangi 7 ini bisa, nak? Tidak bisa ya, karena nilai 5 lebih kecil daripada 7. Jadi, 5 ini harus pinjam ke depannya. Nah, ini pinjam 10, jadi nilainya menjadi 15. Ini dicoret ya, 5-nya. 15 dikurangi 7 menjadi, ya, 8 ditambah. Ini tadi, karena sudah dikurangi, dipinjam 10, tinggal 50. Nah, 50 dikurangi 30 adalah 20 ditambah 400. Nah, kita totalkan ya. Jadi, 428. Oke, sudah. Oke, next. Pengurangan bersusun pendek. Nah, ini yang sama angkanya ya. Contohnya, mis pakai untuk bersusun pendek. Kita langsung ya, 6 dikurangi 8. Kan tidak bisa, kita pinjam 1. Jadi, 16 kurangi 8 adalah? Iya, 8. Terus, ini tinggal masih berapa? Iya, 6. 6 kurangi 2? 4. 2-nya ada temennya? Enggak. Kalau enggak ada, 2 kurangi 0. Berarti tetap 2. Hasilnya sama kan? Dengan yang di atas. Nah, satu lagi. 465 dikurangi 37. 5 kurangi 7 enggak bisa. 5-nya pinjam 1, jadi 15. Nah, 15 dikurangi 7 adalah 8. Lalu, tadi 6-nya sudah dipinjam 1, tinggal 5. 5 kurangi 3 adalah 2. 4 dikurangi, ini enggak ada angkanya. Berarti 4-nya diturunkan saja. Hasilnya, 428 sama yang di atas. Oke, sudah mengerti? Kalau belum, boleh diulang kembali ya. Lihat videonya. Thank you. selamat menikmati